Oke, selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah menunggu. Terima kasih kepada Universitas Riau yang sudah mendukung belajar dari mereka pada malam hari ini dan sesi-sesi yang sebelumnya juga. Dan kita panggilkan langsung Pak Yusing. Selamat malam Pak Yusing. Malam Daniel dan teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Pak Yusing sebelumnya untuk waktu yang sudah diberikan, untuk materi yang juga sudah dipersiapkan, teman-teman. Kemarin saya sampai lihat story-nya Pak Yusing, saya sempat kayak ngitip, wah jangan-jangan ini materi yang akan disajikan besok nih. Jadi sampai malam loh Pak Yusingnya, teman-teman di teras rumahnya, ditemani suara-suara kodok ya kalau nggak salah kemarin sambil kerja. Jadi terima kasih Pak Yusing sudah mau sharing di Belajar Dari Mereka. Kami sangat bersyukur dan kami sangat antusias sekali ini mendengar inspirasi yang sudah Bapak persiapkan. Pasti sudah banyak sekali dari teman-teman yang sudah mengetahui nama Pak Yusing, karya-karya Pak Yusing. Pada malam hari ini Pak Yusing juga akan berbagi kembali teman-teman, berbagi inspirasi khususnya di masa yang sangat sulit ini. Subtema pada malam hari ini yaitu berkarya dan berdampak bagi sesama. Di Belajar Dari Mereka kita akan bagi dua sesi ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa unmute, bisa langsung ngobrol. Di sesi terakhir, di sesi ketiga, di sesi kedua, dan di sesi pertama, teman-teman bisa tuliskan komentar teman-teman di kolom komen. Nah, mungkin kita akan langsung aja mulai supaya nggak berlama-lama, khususnya teman-teman yang di Indonesia Tengah ini. Mungkin sebelumnya Pak Gun, Ibu Pedia, kepala jurusan dari Undri, sudah masuk belum ya Pak Gun Faisal? Pak Gun Faisal? Saya belum menemukan nama Ibu Pedia. Oke. Mungkin bisa dilanjut aja padanya, nggak apa-apa. Diwakili oleh Pak Gun Faisal aja. Oke, kita langsung mulai. Pak Yusing, saya sudah siapkan satu pertanyaan aja ini, khusus sebelum kita memulai melihat materi yang sudah Bapak persiapkan pada malam hari ini. Satu pertanyaan aja, dan mungkin nggak perlu panjang juga. Menurut Bapak, pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari COVID-19? Kita punya banyak waktu untuk belajar masak di rumah. Butuhannya sangat dasar, pangan. Oke. Dan sandang kita awet, nggak usah ganti baju tiap hari karena nggak keluar. Iya, iya, iya. Saya juga banyak masak nih Pak setiap hari. Bener-bener setiap hari saya masak gitu. Oke. Nah, di samping kita punya skill masak yang baru, kira-kira menurut Bapak pelajaran apa yang bisa kita dapatkan Pak? Singkat aja. Yang menarik justru teman-teman yang banyak membuat forum-forum belajar seperti ini. Jadi kita bisa punya kesempatan untuk dari berbagai tempat, tidak harus pergi, naik pesawat, atau naik yang lain gitu, bisa ketemu dalam webinar seperti ini. Saya kira ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya. Kalau tidak dipaksa oleh pandemi ini, mana orang suka gitu untuk menghadiri hal seperti ini. Tapi sekarang menjadi sangat banyak, bahkan saya mendengar beberapa teman-teman bertumpuk jadwalnya webinar dari berbagai acara. Jadi saya kira ini juga hal yang penting kita bisa bahwa belajar itu bisa menjadi sangat terbuka. Baik, baik. Terima kasih. Oke, pasti teman-teman banyak yang sudah nggak sabar mendengar materi yang sudah Pak Yuseng siapkan. Ini saya akan stop sharing. Oke, Pak Yuseng sudah bisa sharing. Oke. Oke, saya coba share ya. Tadi ketutup ternyata. Oh, oke. Ya, sambil kita nunggu materinya tampil nih teman-teman. Saya mau nyapa teman-teman, selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Jadi Pak Yuseng, pada malam hari ini yang register, itu dari 34 provinsi di Indonesia, ada 31 provinsi, Pak, yang sudah registrasi. Oke. Ya, kita masih belum ada yang register itu dari Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Bangka Belitung. Jadi ini sudah hampir dari Sabang sampai Merauke ini yang kalau datang semua nanti akan melihat dari Sabang sampai Merauke ini yang melihat Pak Yuseng malam hari ini. Dari Papua ada juga ya? Ya, Papua dan Papua Barat, Pak. Betul. Ada juga ya? Ya, hanya Kalimantan Utara, Selatan, dan Bangka Belitung. Sambil kita nunggu. Atau mungkin Bapak mau saya bantu, saya tampilkan juga Pak Yuseng dari sini? Gak apa-apa. Oke, baik. Tuh, Kalimantan Barat hadir. Memang semua, kalau teman-teman, kalau bisa, ada yang bantu sharing dengan teman-teman di Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Bangka Belitung. Tuh, Manado hadir. Hampir satu Indonesia ini mendengar Pak Yuseng malam hari ini. Kalau datang semua ini 480. Sambil kita menunggu juga teman-teman, jadi saya berharap juga teman-teman bisa berbagi informasi tentang inspirasi yang akan kita dapatkan pada malam hari ini. Teman-teman juga berusaha, saya harapkan juga, itu dari Manggarai NTT, saya harapkan juga bisa terus sampaikan kepada teman-teman yang lain, supaya bisa terus memiliki semangat dan motivasi untuk membangun apa yang mereka kerjakan. Ini Papua hadir, hadir semua ini. Sudah kelihatan layarnya ya? Di dalam bentuk folder Pak Yuseng? Mungkin di stop share dulu, kemudian di open dulu stop share, kemudian di open PPT-nya dulu, atau PDF-nya dulu, setelah kebuka baru di share screen. Oke, sudah kelihatan Pak Yuseng? Sudah kelihatan? Oke, saya mulai ya. Baik. Baik, selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan bercerita tentang, karena sebetulnya saya duga banyak mahasiswa yang ikut, saya nggak tahu datanya gitu. Tapi saya akan bercerita tentang bagaimana studio Akanoma itu terbentuk gitu ya, kira-kira. Mengapa menjadi studio Akanoma, kurang lebih seperti itu. Kan ada empat babak gitu, yang terpenting sebetulnya babak satu sampai tiga. Yang pertama kita akan bicara tentang masalah global kemanusiaan. Lalu yang kedua adalah masalah perkotaan. Yang ketiga masalah perumahan dan ekonomi, ini akan lebih spesifik. Baru terakhir, bagaimana respon studio Akanoma melalui karya-karyanya menghadapi berbagai persoalan tadi. Tentunya kita tidak bisa bahas terlalu mendalam semua, karena sebetulnya masing-masing babak ini juga bisa masing-masing topik sendiri yang kita bisa bahas dalam jangka panjang. Jadi ini akan semacam pandangan secara umum dan singkat tentang berbagai persoalan yang kita hadapi. Karena judulnya arsitektur yang berakar tentu juga konteksnya kita akan berakar kepada diri kita sebagai manusia dan konteks bumi kita, konteks Indonesia. Yang pertama kita memang hidup di planet yang sama, planet bumi. Cerita ini akan berbeda kalau planetnya sudah ada lebih dari satu tempat kita tinggal. Sementara ini masih satu bumi, maka apa yang terjadi di satu negara itu juga bisa menjadi persoalan negara lain-lain. Jadi mengalami bersama-sama, karena rumahnya sama, bumi. Ada kerusakan lingkungan misalnya, masalah kemanusiaan seperti kita baru-baru saja, Black Lives Matter, Papua Lives Matter, hal-hal yang seperti itu juga menjadi global sekarang dan menjadi perhatian kita semua. Padahal masalahnya di tempat yang lain. Persoalan sampah, persoalan air bersih, bencana aram, deforestasi, dan berbagai persoalan yang lain. Ini yang akan kita hadapi terus-menerus. Artinya apa yang kita lakukan kalau kita membuat masalah, barangkali akan juga menjadi masalah di tempat yang lain. Kemudian saya mengawali dengan ini sebetulnya sudah cukup lama, dari beberapa tahun sebelumnya ketika presentasi, saya lupa mulai tahun berapa. Tetapi saya punya pandangan sebetulnya paradigma kita harusnya adalah bumi tanpa negara. Jadi bumi itu bukan, Indonesia bukan milik Indonesia, tapi milik yang cipta. Amerika bukan milik negara Amerika. Mereka kebetulan tinggal dan lahir di Amerika. Jadi intinya manusia dititipkan untuk mengelola bumi bagi kesejahteraan semua makhluk, bukan hanya bagi manusia. Kenapa ini penting? Karena dengan paradigma bumi tanpa negara, maka kita akan, kepedulian kita bukan berdasarkan hanya sebatas keluarga negaraan atau kenegaraan, atau bahkan yang lebih kecil dari itu hanya sebatas ras-ras, suku, dan agama. Jauh lebih dari itu ya, karena kita punya kesamaan hidup di planet bumi. Nah kita juga tidak bisa memilih lahir di mana, atau suku apa. Kita tidak bisa memilih orang tua mana yang melahirkan kita. Maka kita lahir di Indonesia, konteksnya Indonesia. Dalam hal ini juga memberikan satu landasan bagi kita sebetulnya tidak mungkin ada alasan apapun yang membuat kita bisa untuk menjadi rasisme, misalnya ya. Atau melakukan hal-hal yang berdasarkan identitas kesukuan dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa memilih. Lalu kita tahu Indonesia sangat kaya, bineka tunggal ika, beraneka, ribuan pulau, ratusan etnik, ratusan rumah adat, punya banyak sekali potensi yang sangat besar. Dan saya cukup yakin kalau teman-teman ditanyakan, apakah yakin sejak kecil diberitahu bahwa Indonesia itu negara yang kaya? Saya kira sebagian besar orang Indonesia akan menjawab, iya, Indonesia negara yang kaya. Tapi apakah betul? Nanti kita akan lihat. Lalu bagaimana peran kita sebagai manusia Indonesia dalam konteks yang global seperti itu? Saya kira perannya adalah bertanggung jawab kepada titik atas, titik pancang mencipta pada Indonesia ini. Untuk kita kelola, kita gali, kembangkan segala potensi dan kekayaannya. Kemudian diberikan kembali sebagai sumbangsi, bagi warisan dunia, bukan cuma bagi Indonesia, tapi apa manfaatnya adanya Indonesia di tengah-tengah planet bumi ini? Apa peran kita sebagai manusia Indonesia yang bisa kita sumbangkan bagi dunia kita ini? Bumi, planet bumi secara umum. Jadi paradigma ini sebagai landasan kita bersikap, sikap kita akan menentukan kalau kita punya paradigma seperti ini. Bukan berdasarkan suku, agama, atau ke negaraan, tapi nilai-nilai dan dampak global. Kita masuk babak pertama, masalah global kemanusiaan. Masalah kemanusiaan ada pada manusianya itu sendiri. Jadi tahun 50, penduduk bumi baru sekitar 2,5 miliar. Tapi tahun 2015, ini sejak 200 ribu tahun yang lalu, sampai 50, hanya 2,5 miliar. Tapi tiba-tiba di dalam tahun 2015, lalu kita mencapai 7,4 miliar. Ini grafik persentase pertumbuhannya. Yang warna biru ini grafik jumlah total penduduk bumi. Kita mencapai titik 7,4 miliar di tahun 2015. Dan ini prediksi sampai 2.100 sampai 11 miliar orang. Jadi kecepatan pertumbuhan ini yang menjadi masalah utama dari kemanusiaan. Masalah kita sendiri. Karena kita terlalu banyak. Terlalu cepat pertambahannya. Hanya dalam waktu 65 tahun tiba-tiba hampir tiga kali lipat. Sekarang sudah mendekati mungkin lebih dari 10,5 miliar. Kalau teman-teman buka website-nya World Do Matters, itu setiap detik ada pertambahan, diupdate terus-menerus online. Pertambahan duduk dan kematian dan pertambahan selalu bertambah dengan sangat cepat. Lalu apa yang dikorbankan? Karena kita tumbuh sangat cepat. Ya, deforestasi. Hutan-hutan ditebangi. Karena kita butuh ruang, butuh sumber daya. Di seluruh dunia, 16 juta hektare per tahun tahun 2017. Dan Indonesia 1,1 juta hektare per tahun deforestasi. Masih. Terus sampai sekarang, 2017 kita juara tiga deforestasi dunia. 1,3 juta hektare per tahun itu, 2017. Jadi data tahun 50, area berhutan di Indonesia masih 85 persen. Tahun 2013 hanya tinggal 45 persen. Sampai di semua pulau kita mengalami ini, termasuk Papua juga sangat besar ya, deforestasi. Ini masalah kita. Ini data tahun 2017, Indonesia juara tiga setelah Brazil, Kongo, Indonesia. Baru di bawah-bawahnya ya. Ini persoalan juga keterhubungan global, karena sebagian deforestasi yang dialami di Indonesia juga bukan digunakan hanya oleh kita. Tapi sebagian kayu dari hasil penebangan hutan itu juga dikirim ke Amerika. Kembali bayang mes, bayang mes, itu juga persoalan. Tentu deforestasi mengakibatkan banyak masalah lainnya, terutama longsor. Ini contoh bagaimana pengundulan hutan di Cyclops, Papua, yang sudah gundul, menyebabkan banjir bandang di Sentani dan longsor. Jadi sebetulnya banyak sekali bencana-bencana yang kita sebut bencana alam, itu adalah akibat tindakan kita sendiri. Akibat kita menebang hutan, maka terjadi bencana yang disebut bencana alam. Banjir dan longsor dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan murni bencana alam, tetapi bencana yang dibuat oleh kita. Ini masalah kemanusiaan kita adalah manusianya itu sendiri. Lalu kita pengen tahu, apa sih penyebab deforestasi yang terbesar? Penebangan hutan itu untuk apa? Ternyata yang terbesar adalah untuk agrikultur, pertanian. Ini ada skala besar, 15-20 persen pertanian. Ini peternakan, 20-25 persen. Lalu ini pertanian skala kecil, 30-40 persen. Yang kayu, plogging, itu hanya 15 persen. Yang lain-lain 5 persen. Jadi hampir seluruhnya 80 persen itu untuk pertanian dan peternakan, untuk makanan kita. Yang menarik, dari semua agrikultur di dunia, sekitar 40 persennya itu adalah untuk makanan dari ternak yang juga kita makan. Jadi ini persoalan manusia itu sendiri lagi-lagi ya. Kebutuhan kita yang mungkin berlebihan atau tidak efisien sehingga hutan kita terbang dengan sedemikian besar. Jadi agrikultur ini adalah penyebab terbesar dari deforestasi. Lalu lucunya, ini kontradiksinya atau paradoks sebenarnya, tapi kontradiktif menurut saya, ketika kita menebangi hutan untuk pertanian, ternyata setiap tahun lahan pertanian juga berkurang. Ini soil degradation di seluruh dunia, degradasi tanah, berbagai masalah. Termasuk lahan pertanian. Di Asia saja hilang 360 ribu hektare per tahun. Indonesia 100 ribu hektare per tahun. Jadi kalau di Asia sendiri bisa 1 ribu hektare per hari hilang lahan pertanian. Berubah fungsi. Kita lihat sendiri bagaimana perumahan didirikan di atas sawah, dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan bagaimana peradaban manusia sebetulnya bingung. Kita bingung ketika jumlah kita terlalu banyak dalam jangka waktu yang sangat cepat, tetapi kita lalu menebang hutan untuk pertanian, tapi pertanian sendiri kita ubah lagi untuk fungsi yang lain. Jadi ada masalah terbesar di sana. Nah semakin banyak manusia, maka akan semakin banyak pembangunan. Ini contoh peristiwa alam. Ketika daerah yang kosong, siklus air menjadi baik sebetulnya, karena hujan, diserap tanaman, menguap kembali menjadi hujan, sebagian masuk ke tanah, dialirkan ke sungai, dan lain sebagainya. Ini yang alami, natural catchment. Tetapi ketika sudah menjadi kota, kemudian menjadi masalah, ini dataran banjir, sempadan sungai, misalnya ini sungai, misalnya ini sempadan sungai sebetulnya alaminya seperti ini, yang biasanya kita sekarang sudah beton di sini, hilang lagi sempadannya. Betonnya malah sekarang di sini, betul-betul di tepian sungai. Karena pembangunan, maka dataran banjir yang semula cuma sebegini, itu menjadi jauh lebih luas. Dan ini akan bertambah terus, seiring pertumbuhan kita membangun, kota-kotanya membangun. Resapan semakin berkurang, dan airnya kita buang, kemudian dataran banjir akan semakin luas. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana banyak orang yang tidak mengerti, sehingga bertanya, kenapa ketika ganti gubernur atau ganti wali kota, wilayah perumahan saya ke banjiran, dulunya enggak. Nah ini terjadi sebetulnya karena pembangunan terus-menerus, bukan karena peristiwa penggantian kepala daerah, enggak ada hubungan. Jadi artinya, kita akan menghadapi terus-menerus persoalan banjir, dataran banjir besok akan lebih luas dari dataran banjir hari ini, kalau kita membangun dengan cara yang biasa, tidak mengkonservasi air, tidak menyerapkan air, tidak menyimpan air, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah peradaban manusia gagal, bingung, gagap, menghadapi pertumbuhan duk yang sangat cepat tadi. Kita mengorbankan alam sangat cepat, pembangunan kota merusak alam, menyingkirkan alam, maka masalah-masalah perkotaan juga tumbuh semakin banyak. Ketika alam disingkirkan, yang untuk kita tadinya menyediakan ruang untuk manusia, tapi ternyata masalah semakin banyak. Salah satunya banjir tadi, ini data penambahan titik baru banjir di seluruh dunia, dari tahun 1985 sampai 2010, ada 3.713 titik banjir yang baru. Kalau tahun datanya sampai sekarang, Papua sudah masuk, dulu mungkin belum ya, 2010. Sekarang sudah masuk juga titik banjir di sini. Jadi ini akan terus bertambah, bukan hanya di Indonesia banjir, tetapi di semua, hampir di seluruh dunia menghadapi masalah banjir. Karena kota-kota kita dibangun tanpa mempertimbangkan jangka panjang. Pertumbuhan manusia, pembangunan, dan lain sebagainya. Persoalannya sederhana sekali, karena kita membuka drainase yang beton dan ada kapasitas tertentu, sedangkan drainase itu usianya belasan tahun, puluhan tahun, tetapi pertumbuhan dan pembangunan terus-menerus. Sehingga kapasitas drainase akan kurang, sungainya juga sudah tidak punya sempadan karena dibeton, dari mulai Eropa sampai kita juga sama. Jadi kita harus menghadapi masalah ini. Karena kesalahan kita dalam beradaptasi dengan kondisi alam kita, menyingkirkan alam dalam membangun kotanya. Ya, ini masalahnya. Akibat tidak sensitif air, musim hujan kebanjiran, musim kemarah kekeringan. Bukan hanya di enam kota terbesar di Indonesia, masih terus-menerus banjir, tapi sampai ke kota-kota kecil, bahkan di daerah yang masih relatif kosong, juga bisa terjadi kebanjiran karena longsor dan erosi dan lain sebagainya. Ini bagaimana persoalan air itu betul-betul menjadi masalah yang mendasar, karena kebutuhan dasar begitu. Semua, banyak kota terancam krisis air, atau sudah krisis air sebetulnya. Dan peristiwa ini baru-baru juga sering kita lihat, bagaimana masyarakat membeli dari galangan seperti ini, yang tentu harganya lebih mahal dibanding lewat air PDAM, yang bisa mengalir sampai ke hotel-hotel atau ke apartemen-apartemen misalnya. Jadi ini persoalan yang kita hadapi bersama. Catatan menarik, 2017 BNPB mencatat ada 2.175 kejadian bencana di Indonesia. Dan darurat ekologis ini terutama akibat ulah manusia. Jadi ini membuktikan bagaimana sebetulnya manusialah sumber masalah manusiaan. Di babak kedua, kita masuk sekarang ke kota, masalah kota. Masalah kota adalah pertumbuhan penduduk yang tinggal di kota, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Ini data bagaimana pertumbuhan mereka yang tinggal di desa ke kota juga menjadi cepat. 2016 sudah di seluruh dunia 54 persen, 2050 mungkin 65 persen di seluruh dunia tinggal di kota, sedangkan Indonesia sudah 50 persen lebih sekarang. Hampir 60 barangkali tinggal di kota. Jadi ketika kota yang sama diisi oleh lebih banyak orang, maka persoalannya akan tumbuh. Pulau Jawa di Indonesia termasuk yang kepadatan penduduknya tertinggi dibanding berbagai wilayah yang lain. Yang warna-warna agak coklat tua ini wilayah-wilayah yang padat. Artinya kita perlu bertimbangkan untuk betul-betul berhemat uang, karena ini Jawa salah satu yang terpadat. Sumatera sudah mendekati, Sulawesi juga sudah mulai. Laju urbanisasi di Indonesia pun termasuk yang tertinggi di Asia. Indonesia itu yang warna merah ini ya. Ini yang warna merah. Ini Asia yang warna biru. South Eastern Asia yang warna hijau ini. Jadi ini warning buat kita, karena laju pertumbuhan urbanisasi kita pun ternyata lebih tinggi dibanding yang lain. Kemudian ini sebaliknya yang tinggal di desa semakin merosotkan menurutnya. Lalu ditambah lagi ego arsitek atau kerakusan pengembang juga menyingkirkan ruang alam. Atau regulasi pemerintah yang tidak kuat. Sehingga terjadilah seperti ini ya, bagaimana kota-kota semakin tidak harmonis dengan unsur-unsur alam. Ruang-ruang alamnya semakin minim, maka kita otomatis sudah harus tahu bahwa masalah kita akan terlalu banyak. Kecenderungan pembangunan di Indonesia lebih banyak beton dan sedikit ruang hijau. Ini enam kota terbesar, hampir semuanya RTH-nya, ruang terbuka hijaunya hanya bersisa sekitar 10 persen, kecuali Surabaya yang masih cukup besar, lebih dari 21 persen, tapi Surabaya juga punya banyak masalah, masih masalah banjir. Dan kecenderungan ini masih terus terjadi. Membangun vertikal, tetapi tidak otomatis membuat ruang hijau lebih banyak ternyata. Vertikal, tapi tetap saja sisanya perkerasan, ruang hijaunya sangat sedikit. Itu yang terjadi. Beberapa kota, tengah kota bahkan sama sekali tidak ada ruang hijau. Dan tidak ada penegakan hukum. Ini contoh pembangunan di Jawa Barat, tahun 2004, masih relatif setengah-setengah hijau dan merah. Merahnya juga masih merah muda. 2013 sudah merah semua, hijaunya tinggal sangat sedikit. Ini di Jawa Barat. Contoh masalah krisis air di Bandung. Bandung itu di sini. Bandung dulu adalah Danau Purba. Jadi seluruhnya adalah air, karena dikelilingi oleh pegunungan. Kemudian ada gunung yang meletus, membuka, lalu kemudian airnya mengering. Lalu jadilah kota Bandung. Dulunya penuh dengan air, sekarang Bandung krisis air tanah. Setiap tahun muka air tanah di Bandung turun 1-4 meter per tahun. Dan tanahnya turun. Karena itu tanahnya turun 4-5 cm per tahun. Beberapa titik bisa lebih dari ini. Semarang ada yang 20, Jakarta 20 cm. Pekalongan ada yang 20, ada yang bilang 25 cm. Setiap tahun tanah kita, kota-kota kita turun karena persoalan pengambilan air tanah dan resapan yang sangat berkurang. Masuk lebih dalam ke persoalan perumahan. Ini persoalan banyak orang, karena banyak dari kita yang belum punya rumah sebetulnya di Indonesia. dan cukup sulit punya rumah begitu. Ada peningkatan harga rumah selama 10 tahun di 14 kota yang didata. Sekian persen ya. Jadi Medan naik 60% dalam waktu 10 tahun harga rumahnya. Menado tinggi 109%. Makassar yang paling tinggi 124%. Surabaya hampir 100%. Bandung 70%. Jogja relatif kecil. Tapi ini juga implikasinya UMR-nya juga sangat kecil begitu ya. Jogja relatif kecil sekitar 66% dan lain sebagainya. Jadi ini juga persoalannya akan dihadapi banyak orang karena semakin padat kotanya, semakin tanahnya semakin sedikit, semakin sulit punya rumah, tetapi sekaligus harga rumah juga semakin naik. Selain tentunya harga tanah juga semakin mahal. Dan ironinya rumah yang kecil justru kenaikannya paling tinggi. Ini rumah kecil di bawah 36 meter persegi. Secara umum ya, tidak semua kota ya, tapi secara umum misalnya ini di Makassar, yang rumah kecil naiknya 175%, rumah menengah 135%, rumah besar 73%. Jadi orang yang berada di kategori ekonomi menengah ke bawah akan lebih sulit karena kenaikan secara umumnya lebih tinggi. Nah, karena itu Akanoma memulai dengan mendesain rumah murah. Waktu itu di tahun 2008 kita melayani jasa desain rumah murah. Lalu banyak masyarakat dari Aceh sampai Papua, 80 keluarga di satu tahun pertama menghubungi kami. Tidak semuanya siap untuk membangun, tapi kita mulai mencoba berusaha merespon ini dengan melayani desain rumah murah. Nah, ini persoalannya. Ketimpangan ekonomi di Indonesia juga ternyata sangat besar. Sehingga akan semakin sulit masyarakat di bawah bisa punya rumah misalnya. 10% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 77% kekayaan nasional. Sementara yang 1% paling atas itu menguasai 49%. Yang 100 juta termiskin di Indonesia, sekitar 10%, cuma kebagian 1,4% kekayaan nasional. Pendapatan bunga satu hari orang terkaya itu sama dengan seribu kali belanja kebutuhan pokok satu tahun orang miskin. Jadi ini ketimpangan yang gila sekali. Indonesia juara enam dunia, negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Kemudian juga kita punya data kepemilikan lahan. Setelah kekayaannya juga tidak setimpang, kepemilikan lahannya lebih timpang lagi. 0,2% orang terkaya menguasai 74% lahan di Indonesia. Sementara 99,8% penduduk di Indonesia hanya berebut 26% sisa lahan yang ada di Indonesia. Kenapa ini semua terjadi? Karena kapitalisme kronik. Indonesia juara tujuh dunia. Kapitalisme kronik dicatat di tahun 2016 oleh majalah The Economist. Sistem kapitalisme suatu negara yang dibangun berdasarkan kedekatan antara pengusaha dengan penguasa. Ini persoalan yang kita hadapi terus-menerus. Sehingga ketimpangan ini akan selalu menjadi masalah yang tidak pernah selesai kalau sistem ekonominya tidak berubah. Ini contoh bagaimana kapitalisme kronik berjalan dengan sangat gamblang. Contoh saja saya deretkan berita di media online secara kronologis ya. 2015 ada berita investor terus serbu Gunung Kidul. Warga Gunung Kidul minta tanahnya dilindungi dari incaran investor. Minta kepada siapa? Tentu kepada pemerintah. Jawabannya apa? Pemkap Gunung Kidul undang investor bangun hotel. Jadi jawabannya bukan melayani masyarakat tapi justru mengundang investor bangun hotel. Di Gunung Kidul investasi membabibuta. Gunung pun dibeli investor. Warga sebut kawasan wisata di Gunung Kidul dikuasai. Ini sudah 2018. Dikuasai investor. Jawaban pemerintah apa? Gunung Kidul perbaiki infrastruktur untuk kait investasi. Ini jelas-jelas kapitalisme kroni. Ini yang terjadi. Tanpa sistem usaha bersama, maka ketimpangan ekonomi akan terus terjadi, maka akan terus terjadi lahan yang semakin sulit didapatkan oleh masyarakat dan ketimpangan penghasilan juga yang semakin sulit. Contoh bagaimana kapitalisme kroni memunculkan kerajaan bisnis di semua aspek hidup di Hong Kong. Hong Kong itu negara yang jauh lebih kaya dari Indonesia. Walaupun kecil karena jumlah nunggungnya sedikit dibanding Indonesia secara total. Tetapi ini masalah contoh bagaimana kapitalisme kroni dalam konteks yang sangat mengakar di masyarakat terjadi. Jadi misalnya ini hari-hari biasa di Hong Kong ini. Setelah kita membeli belanjaan di tokonya milik Lee Kasing, salah satu kongomerasi, kita akan naik bis untuk bekerja pulang ke rumah naik bis. Bisnya milik Chang Yutong. Kemudian kita akan pulang ke apartemen yang dimiliki oleh Quok Brothers. Lalu kita akan memasak makanan kita di apartemen kita dan gasnya disuplai oleh Bishow. Jadi bagaimana kapitalisme itu sudah betul-betul konglomerasi menjalankan suatu negara sehingga masyarakatnya terancam hidup yang sangat sulit sehingga terjadi ketimbangan ekonomi. Padahal nanti kita lihat data GDP-nya Hong Kong jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Ini akibatnya masyarakat miskin di Hong Kong setengahnya tidak punya rumah, padahal totalnya cuma 7 juta penduduk. mereka yang menyewa rumah itu hanya bisa menyewa satu apartemen dibagi menjadi beberapa keluarga seperti ini. Akhirnya menjadi seperti kandang-kandang seperti ini. Karena tidak mampu mereka untuk membayar uang sewa yang sangat tinggi sehingga harus membagi apartemen sewa itu dengan beberapa keluarga. Kita selalu dibuai bahwa negara Indonesia yang Indonesia adalah negara yang akan punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. GDP-nya akan meningkat. Hong Kong juga begitu. GDP-nya meningkat. Tapi seiring dengan GDP-nya yang meningkat, ketimpangan ekonominya pun meningkat. Harga rumah juga menjadi double dalam waktu 10 tahun. Jadi hati-hati dengan ekonomi makro yang kita harapkan ekonominya tumbuh, tumbuh-tumbuh. Tetapi ternyata untuk siapa? Tumbuhnya itu sudah jelas. Kalau dari data-data tadi kemana kekayaan itu akan datang. Bukan kepada masyarakat yang di bawah. Ini yang saya tadi cerita Indonesia negara yang kaya. Apakah betul? Ini kenyataan data menunjukkan. Ini GDP per kapita. Bukan GDP total ya. Karena sering beredar GDP total suatu negara. Indonesia juara kesekian. Karena jumlah penduduknya banyak. Jadi GDP totalnya besar. Tetapi kalau dibagi rata berdasarkan jumlah penduduk, Hongkong di sekitar angka ranking 15 kurang lebih. Ini tidak dikasih nomor karena Hongkong sebagai negara masih ada masalah atas penguasaan Cina. Tapi kira-kira ada di ranking 15 atau 16. Singapura ranking 7 GDP-nya per kapita. Indonesia berapa? Indonesia ada di 114. Miskin sekali kita ini sebetulnya. Kita ada di bawah negara yang bahkan kita tidak pernah dengar barangkali. Eswatini. Siapa yang mau berwisata ke Eswatini? Dimana aja kita mungkin gak tahu. Samoa negara kecil sekali gitu. Tonga gitu ya. Albania ini negara-negara kecil semua. Malaysia ada di ranking sekitar 60-an ya. Indonesia 114. Jadi ini masalah kita. Indonesia adalah negara yang sekiranya kenyataan yang kita hadapi. Ada data menarik. Semakin kaya suatu negara, semakin tinggi GDP suatu negara, ternyata juga emisi karbon per kapitanya juga semakin tinggi. Jadi pemborosan energinya juga semakin tinggi. Semakin kaya, semakin banyak menggunakan energi. Artinya ini berlawanan dengan harapan kita akan sustainable. Karena harapan kita akan sustainable kan seolah-olah semakin kita kaya, semakin kita bisa menerapkan teknologi-teknologi hijau, green building yang mahal itu, maka kita akan jadi semakin hijau. Nyatanya enggak. Konsumsi energinya semakin tinggi. Ini contoh di Asia. Tahun 2007. Energi dalam ton per kapita. Per orang ya. Per tahun. Singapura yang kaya tadi juara 7 GDP per kapitanya. Ini 12 ton per orang. Korea 10, Jepang 10, Malaysia sudah 7,32 ton emisi karbon per kapita. Hongkong 5,75, China 4,92, Thailand 4,14, Indonesia 1,77 saja ton per tahun. Jadi ini menunjukkan betapa kita miskin. Tapi sekaligus, karena kita miskin justru kontribusi kita terhadap kerusakan bumi lebih kecil sebetulnya karena kita menggunakan energi karbon yang lebih kecil per kapita. Tapi kalau di jumlah total bisa-bisa besar juga karena penduduknya yang terlalu banyak. Jadi kita tidak cukup hanya berharap kepada kemajuan teknologi hijau. Tidak ada harapan bahwa pengenapan energi makin besar bila negara sudah semakin maju. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jadi kalau kita mau maju, kita harus menekan pengenapan energi. Caranya adalah gaya hidup hemat seperti negara atau orang yang lebih miskin. Jadi intinya kita harus belajar untuk menghemat energi kita dengan cara gaya hidup yang sehemat mungkin, sekecil mungkin. Oke, berdasarkan sepintas persoalan-persoalan dan data-data tadi, kami lalu mulai, studio kami diubah namanya menjadi akanoma. Akanoma itu kependekan dari akar dan anomali. Jadi ini menegaskan komitmen kami untuk terus berakar kepada apa? Kepada konteks, kepada budaya, potensi, dan termasuk persoalan-persoalan yang juga relevan. Bukan hanya potensi tetapi juga masalah. Kita mencoba menjawab itu. Dan kadang-kadang ketika kita mengakar, kita harus menjadi anomali. Dipaksa menjadi anomali. Karena tidak menjadi arus besar. Nah ada empat hal yang akan kita bahas satu-satu secara sepintas. Empat kesadaran desain atau pendekatan yang kita bangun. Yang pertama adalah mengupayakan arsitektur untuk semua. Ini hadir, tentu teman-teman sudah bisa menebak karena misalkan Indonesia miskin. Dan karena kemiskinannya banyak, maka kita perlu melayani arsitektur juga untuk semua. Karena arsitektur juga ilmu pengetahuan. Bukan hanya milik orang kaya gitu kira-kira ya. Lalu yang kedua, kita juga belajar merekonteksualisasi arsitektur Nusantara. Ini menariknya tumbuh karena justru saya melayani rumah murah. Ketika mengupayakan arsitektur untuk semua dengan rumah murah, banyak hadir calon-calon klien dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu saya mulai belajar lagi, apa sih lokalitas? Bagaimana menghadirkan arsitektur yang lokal, yang berbeda dari satu daerah. Yang satu dengan yang lain. Supaya ada karakter dan kita belajar punya kesempatan menawarkan arsitektur yang berbeda, tidak seragam. Karena Indonesia sangat kaya, maka ini sangat relevan kalau saya belajar arsitektur Nusantara. Kemudian seiring belajar arsitektur Nusantara, saya belajar ada satu hal penting dalam cara hidup masyarakat tradisional atau vernacular, yaitu adalah interdependensi. Satu kata ini yang membuka banyak persoalan yang bisa kita bahas sebetulnya. Hubungan saling bergantung antara alam, budaya, ekonomi, dan arsitektur. Dan yang terakhir, membantu pengembangan ekowisata bersama masyarakat setempat. Kenapa ekowisata? Karena ternyata kita punya potensi wisata yang sangat banyak, negara kita terlambat menyadari ini, baru tahun-tahun belakangan ini menyadari wisata itu sangat besar, tapi sayangnya industri pariwisata dibangun lagi-lagi bukan untuk masyarakat, tapi untuk investor tadinya. Untuk membuat yang kaya semakin kaya. Tanah juga semakin dikuasai oleh investor dan pengembang. Sehingga kami punya harapan untuk bisa membantu pengembangan bersama masyarakat. Untuk menghemat waktu, saya akan coba sepintas saja ilustrasi bagaimana proyek-proyek yang kami kerjakan sehubungan dengan empat awareness ini. Ini bisa dibahas masing-masing. Ini mengupayakan arsitektur untuk semula. Semua, tadi sudah cerita sepintas mulai tahun 2008. Dalam satu tahun ada 80 keluarga yang mencari kami. Kebanyakan mereka bicara bahwa baru kali ini ada arsitekt yang secara eksplisit bilang ingin membantu desain rumah murah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang menghubungi. Tidak semuanya siap untuk membangun rumah. Bahkan tidak semuanya sudah punya tanah atau tabungan begitu. Tapi baru sekedar mengontak curhat atau menyimpan kontak. Ada 20 desain proposal dalam satu tahun itu yang dibangun kurang lebih lima rumah. Kemudian juga ada penerbit yang menghubungi kami untuk meminta buku. Jadi saya menulis buku Mimpi Rumah Murah. Tahun 2009 kira-kira. Ini awal mula dari visi akar anomali. Ini beberapa contoh saja rumah murah yang kami bangun. Rumah kayu bekas di Dago Giri. Yang kemudian juga berfungsi menjadi cafe. Warung. Ini contoh rumah di perumahan kecil. Ada 27 kafling kalau tidak salah. Taman tengah luasnya sekitar 45 sampai 60 meter persegi rumahnya. Dengan pendekatan material yang esensial. Jadi biayanya yang biasa pengembang membuatnya untuk finishing. Yang finishing-nya juga kalau rumah tidak mahal, kecil-kecil kan finishing-nya bukan kualitas terbaik. KW2, KW3. Di sini kami lepas itu semua. Jadi kalau tidak perlu pakai keramik ya nggak usah pakai keramik. Ngapain pakai keramik yang murah yang cepat rusak dan jelek. Ngapain perlu pakai cat. Kalau catnya nanti kusam dan harus dicat berulang. Maka batanya diekspos saja begitu. Dan lain sebagainya. Jadi ini usulan yang kemudian diterima oleh pengembangnya dan pengembangnya. Ini di Madiun. Rumah satu keluarga. Terdiri dari beberapa unit rumah mengelilingi taman yang terbuka. Ini rumah di Semarang. Berbagi ruang. Ini rumah ranting judulnya. Berbagi ruang antara ruang terbuka dengan ruang dalam. Integrasi antara ruang luar dengan ruang dalam jadi sangat intens. Lalu kemudian ada rumah kayu Ciledug. Ini renovasi juga rumah di Ciledug. Tanggerang. Yang tadinya penuh beton. Sekarang jadi relatif ada ruang terbuka di dalam. Dan pakai kayu bekas. Ventilasi lebih lancar. Karena pemiliknya relatif lebih aman dibanding sebelumnya. Karena mereka punya sakit asma. Dengan ventilasi yang lebih lancar maka lebih sehat. AC-nya sering mati. Kemudian salah satu hal yang lain. Rumah panggung bagja beton. Di Lenteng Agung. Dengan anggarannya yang sangat terbatas. Tertunda 4-5 tahun. Dalam jangka waktu itu biayanya tetap sama. Tidak bertambah. Padahal material dan tukang sudah naik. Akhirnya terbangun kira-kira seperti ini. Rumah panggung, rupiah perbaja. Jeninnya beton tipis. Ini interiornya. Kemudian kami tidak hanya juga mengejarkan rumah-rumah murah. Dalam rangka mengopayakan arsitektur untuk semua. Kami juga mencoba untuk belajar tentang perumahan sosial. Tentang permukiman. Bagaimana kita bisa mengusulkan sebetulnya ini topik lain. Kapitalisasi kampung-kota. Dari kampung-kota yang mungkin kumuh menjadi tempat yang bertumbuh. Ini sepintas saja ilustrasinya bagaimana kita mengusulkan pertumbuhan kepadatan. Dengan menambah jumlah kapasitas hunian. Merenovasi hunian-hunian yang lama yang berwarna-warna ini yang tadinya penuh, padat. Menjadi lebih kecil-kecil tapi naik ke atas, bertingkat, dan menjadi kampung deret. Atau co-housing rumah bersama, perumahan sosial. Dan fungsi-fungsinya menjadi mix. Juga untuk memikirkan persoalan ekonomi mereka. Supaya mereka bisa mendapat penghasilan yang lebih baik setelah dibangun. Jadi bukan hanya sekedar rumah menjadi rumah. Tetapi juga ada fungsi-fungsi komersial. Ada holosmen, ada hotel, ada misalnya hotel dan kafe bersama dengan rumah. Ada hotel dengan hotel kapsu. Ada rumah sewa. Ada kafe, toko roti, dan lain sebagainya. Jadi ini usulan-usulan sepintas ilustrasi saja bagaimana kampung kalau kita bangun bersama-sama maka bisa menambah kesejahteraan masyarakat tetapi sekaligus juga kotanya bertumbuh, kampungnya bertumbuh, dan ekologinya juga menjadi lebih baik. Kampung-kota bisa berkembang tanpa kehilangan kekerabatan atau karakter kampung. Dia naik ke atas vertikal tetapi tetap karakternya kampung, kekerabatannya kampung. Segala kebaikan dan inspirasi yang ada di kampung juga tetap hadir. Saya kira ini penting. Dan berbagai persoalan bisa sekaligus diselesaikan melalui revitalisasi atau penemajaan kampung-kota. Kita punya masalah sampah, bisa dikelola di satu kawasan yang sama. Kita punya masalah air, bisa dikelola langsung menampung air hujan, mengelola air limbah, dan lain sebagainya. Kita punya masalah ruang hijau yang kurang, punya masalah banjir, semua bisa diselesaikan kalau ada perhatian kepada kampung-kota bersama-sama memperdulikan masyarakat, bukan sekedar pengembang atau investor. Membangun kampung-kota secara vertikal juga meningkatkan ruang hijau dan hutan kota. Jadi kita bisa membuat vertikal dengan membuat hutan kota sekaligus. Karena persoalan RTH juga menjadi masalah. Ini ilustrasi bagaimana kawasan panjang tepian sungai, kalau kita diremajakan, jadi vertikal dengan blok-blok kampung-kampung susun yang kecil, maka bisa berdampingan dengan hutan kota. Dan kita bisa menciptakan banyak hutan-hutan mini di dalam kota. Kemudian revitalisasi kampung-kota ini bisa merestorasi sungai, bisa membuat hutan kota, ruang hidup berbagai ekosistem, meningkatkan hunian jumlahnya lebih banyak, atau ruang usaha juga sekaligus. Kita mencoba lebih banyak ruang hidup konservasi air tanah, mengelola sampah menjadi lebih baik, mengelola air hujan untuk air bersih karena air menjadi masalah, mengelola ipal untuk digunakan kembali, biogas dari kotoran manusia dan sampah organik, dan seterusnya. Jadi kalau kita mengejarkan kampung-kotanya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hunian, sosial, budaya, ekonomi, ekologi, kira-kira begitu ya. Masuk ke kesadaran yang kedua, rekontekstualisasi arsitektur misantara. Ini lagi-lagi topik presentasi yang lain, kalau bisa dibikin sendiri lebih panjang, ini bisa lebih mendalam. Tapi intinya adalah bagaimana kita menggunakan inspirasi arsitektur tradisional dan vernacular yang kita punya begitu banyak, atau misantara, itu sebagai sumber ide untuk kita menggali, merespon sebagai pendekatan proses desain untuk fungsi-fungsi masa kini. Bisa penggalian letuk, penggalian nilai, penggalian makna, bahkan kita bisa mengejar kemanfaatannya arsitektur tradisional itu terhadap lingkungan apa, itu kita bisa aplikasikan dalam konteks fungsi-fungsi yang masa kini. Ini salah satu pertanyaan yang kita ajukan yang bisa kita bahas, mendalam sebetulnya dalam pertemuan yang lain, atau pernah saya bawakan sebetulnya. Apa sih manfaatnya arsitektur misantara bagi arsitektur masa yang sekarang? Bagaimana kita menggalinnya? Bagaimana mendesain dengan pendekatan lokalitas? Ini juga bisa kita... Contohnya adalah Menara Penisi, Bangunan Kampus Universitas Negeri Makassar di Makassar, 17 sampai 19 lantai, tapi menggali kelokalan, jadi dari filosofi masyarakat Sulawesi Selatan, sulapa-apa, ada empat elemen, tanah, air, angin, api, yang membentuk kehidupan yang mereka percaya. Kita juga belajar tentang rumah tradisional Makassar yang panggung, begitu apa maknanya panggung kita buat. Kemudian ada maha karya Prahupinisi sebagai simbol jayaan dan kebanggaan masyarakat lokal, sebagai ikon untuk membuat bangunannya. Jadi bangunannya, podiumnya empat persegi karena ada empat elemen tadi, tapi dibagi empat lagi supaya ada pencahayaan dan udara mengalir, sehingga bangunan yang besar ini bisa mendapatkan tirasi silang, pencahayaan alamnya. Unsur-unsur, empat unsur tadi diterjemahkan seperti ini. Tanah kita ambil warna yang umum, coklat, untuk warna tanahnya. Air kepada bentuk sun shadingnya dibelah, jadi ada bentuk gelombang air. Angin dicapai melalui bentuk layar Prahupinisi, yang baru bisa bekerja kalau dia kena angin dan kira-kira seperti hiperbolik paraboloid, maka fasadenya melintir ini. Lihat dari samping ya. Melintir begitu seperti layar yang kena angin. Kemudian api sebagai puncak dari bangunannya, proporsi bangunannya menjadi lebih tinggi. Ini bangunan dari sudut pandang depan, dari belakang, ini juga dari belakang. Ini dari depan masih ada, ini sukarak sudah lebih rimbun, karena ini menjadi hutan kampus, di bagian GSB ini menjadi hutan kampus sebagai baria dari kebisingan, dan juga debu, dan hujan. Ini dari sampingnya. Ini dari atas kelihatan bangunannya dimiringkan supaya mendapatkan ruang hutan kampus yang lebih besar, tapi sekaligus merespon jalan lahan sudut di sebelah sini. Lalu yang kedua tentang rekontekstualisasi arsitektur Nusantara, tidak spesifik kepada satu lokasi, tetapi ini tornya, saya embara terbatas, tornya adalah membuat bangunan pelatihan kepemimpinan dengan konsep Indonesia, keindonesiaan, karena pelatihan kepemimpinannya, kurikulumnya dibangun berdasarkan kepemimpinan keindonesiaan, kita kira mereka gali. Jadi bangunannya pun harus menunjukkan Indonesia. Nah, seperti apa bangunannya, merepresentasikan Indonesia, dan harus lagi-lagi diminta ikonik. Jadi, nama bangunannya Giri Wijaya di Wita Satriyan, Wita Dok. Kami menggali secara umum kondisi Indonesia, yang adalah bagian dari jalur cincin api, Indonesia salah satu negara cincin api, dan cincin api yang penting itu adalah gunung. Maka bangunannya harus menjadi bangunan yang seperti gunung. Gunungnya seperti apa? Seperti bukit kontur yang ada di sekitarnya. Jadi, satu bukit, ini bukit existing, ini kita bikin bukit yang baru. Kemudian kenapa ada tiga puncak? Karena dari site ini kita bisa melihat tiga gunung. Ada gunung Gede Pangrango, ada gunung Salak, kalau tidak salah. Satu lagi gunung apa, saya lupa ya. Tapi ada tiga gunung yang cukup terlihat jelas dari site, sehingga kita terjemahkan dengan membuat tiga puncak gunung di atasnya. Indonesia juga negara agrikultur, tentu saja, karena ring of fire membuat tanahnya menjadi subur. Karena itu kita menjadi negara agrikultur. Dan simbol agrikultur yang paling enak dilihat barangkali adalah sawah terasering. Jadi, kita membuat bangunannya selain bentuknya seperti gunung, tetapi juga dia berundak-undak seperti terasering. Kurang lebih seperti itu. Kita juga negara kepulauan. Karena negara kepulauan, kapal menjadi penting bagi penghubung antar pulau. Maka bangunannya pun banyak unsur, garis-garis, dan juga di satu sudut ini kita terlihat bangunannya seperti kapal yang sedang berlabuh di laut yang lingkaran ini. Jadi, ini satu bangunan yang sama. Jadi, di sudut pandang sini terlihat seperti kapal. Kemudian, kita punya budaya yang juga cukup tua. Buktinya dengan adanya peninggalan candi-candi, kunden berundak, kunden padang, dan lain sebagainya. Sehingga bangunan ini pun sekaligus juga merepresentasikan irama candi yang mengecil ke atas. Seperti candi, tapi beton. Kira-kira begitu ya. Jadi, serial vision yang bisa kita lihat di sekeliling bangunan ini berubah-ubah, tapi kira-kira mengingatkan kita akan candi. Denahnya dibuat seperti wayang, semar, karena ini adalah fungsinya pelatihan kepemimpinan. Jadi, ini kepalanya, ini perutnya, ini pantatnya yang besar. Kira-kira begitu. Jadi, ini wayang semar. Kira-kira seperti itu denahnya. Ini ilustrasinya dari dalam. Bisa melihat 360 derajat, tetapi tidak silau dan tidak terlalu panas karena adanya terra sharing sebagai sun shading tadi. Sudut pandang dari luar. Seperti gunung, seperti candi, seperti pundang berundang. Yang ketiga, saya singkat saja, membangun interdependensi. Artinya, singkatnya adalah, kalau kita bergantung kepada alam, maka kita juga akan punya keinginan untuk melestarikan alam kita. Jadi, alam lestari, arsitektur lestari, karena mengambil banyak sumber daya alam. Semakin kita bergantung kepada alam, semakin kita punya kepedulian untuk menjaga alam menjadi lebih lestari. Semakin kita menggunakan materi-materi yang jauh dari alam, semakin kita tidak peduli dengan alam kita, semakin alamnya juga dirusak, deforestasi, ditebangi, dan lain sebagainya. Ini dapur komunitas mendira di Jombang. Di dusun ini punya banyak sekali bambu. Maka kita gunakan bambu sebagai strukturnya. Termasuk struktur dinding dari bak penampungan air hujan. Bangunannya untuk menampung air hujan, karena kita perlu banyak air untuk menyirami kebun di sebelahnya. Ini dapur komunitas yang dikelola oleh ibu-ibu di satu dusun yang menyewa lahan desa menjadi perkebunan organik bersama. Ketika kita menggali banyak tanah untuk membuat bak penampungan air hujan, maka tanahnya kita gunakan kembali untuk juga menjadi material dinding. Yang semula desainnya bata, kita ubah menjadi desain tanah, jadi dinding tanah. Ini masih salah. Harusnya lebih rangka bambunya lebih carang supaya tanahnya masuk ke dalam, keluar dan dalam menyatu. Tapi ini proses kita memperbaiki, mencari formula tanah untuk dinding. Akhirnya ketemu formula ini untuk ini sudah lebih carang bambunya dan bisa dikerjakan secara gotong-royong. Jadi dindingnya tanah, strukturnya bambu. Kenapa tema ini interdependensi? Karena setelah kita bangun, dalam proses ini tukang-tukangnya baru bilang bahwa sumber hidup mereka sebagai tukang hidup di desa ini tidak pernah sekalipun membuat konstruksi bangunan bambu. Padahal desa itu punya bambu. Itu salah satu bukti. Kita perlu lagi membangun hubungan saling bergantung dengan sumber daya alam kita agar kita mengelola alam kita dengan lebih baik. Harapannya membangun interdependensi kembali antara masyarakat dan dimana-mana dengan sumber daya alam. Yang keempat, terakhir, membantu pengembangan ekowisata. Saat ini volume pariwisata dunia sudah berkembang sangat pesat, lebih minyak otomotif atau makanan, kecuali pada saat pandemi ini. Tetapi pertumbuhan pariwisata tidak cukup adil. Masyarakat lokal umumnya hanya menjadi buruh pariwisata. Sering juga kehilangan tanahnya karena dibeli oleh mereka yang lebih mampu. Tetapi lalu uang hasil jual tanahnya juga akhirnya habis. Tetapi pertumbuhan ekonominya atas pertumbuhan pariwisata di suatu daerah itu lebih dinikmati oleh investor-investor yang sebetulnya telah kaya. Bali salah satu contoh. Studi Akonoma terus menerus mencari kesempatan untuk dapat belajar bersama, bekerja belajar bersama masyarakat untuk mengembangkan wisata ekologis. Supaya masyarakat menjadi subjek, menjadi pelaku, menjadi pemilik, bukan hanya menjadi buruh. Kita mulai dari ini salah satunya, mencari alternatif bagaimana masyarakat bisa membangun ekologs atau penginapan sederhana yang menarik, terjangkau, murah, dibangun sendiri, lahannya kecil. Ini sekitar satu setengah kali tiga meter, kita bangun satu rumah, panggung, panggungnya tingginya bisa main bebas, jadi bangunannya bisa ada di atas atap, barengkali di kampung-kampung kota, supaya masyarakat bisa punya rumah kos atau bahkan homestay, yang mereka bisa miliki dan bisa sewakan. Kemudian kita juga membuat rumah mikro dari bambu, yang kemudian digunakan untuk membuat homestay di Dieng, dan ini diadakan acara workshop waktu itu, membangun tentang bicara tentang bambu dan rumah mikro di Dieng bersama masyarakat, kita akhirnya bangun, berusaha bersama-sama mengembangkan wisata ekologis di Dieng dengan membuat homestay bambu, bersama bambu bos sebagai investor. Menariknya adalah tanahnya milik masyarakat, tidak dibeli, tidak disewa, karena itu uangnya kecil, dan sementara, tapi diajak kerjasama. Jadi usaha bersama antara investor dalam hal ini bambu bos, akan rumah sebagai arsiteknya, dan pemilik tanah sebagai pemilik lahannya. Jadi kita membangun kawasan sama-sama menjadi rumah mikro bambu penginapan di Dieng. Ini proses pembangunannya, pemandangannya bagus sekali. Teman-teman bisa lihat namanya sekarang, apa ya, mikroba Dieng kalau tidak salah Instagramnya. Kita bisa coba menginap di sini nanti ya. setelah terbukanya. Kami juga ikut, pernah berkesempatan membantu renovasi homestay rumah waga di Dusun Ngadiprono, di Pasar Paperingan. Yang belum tahu teman-teman bisa google Pasar Paperingan, itu menarik. Dienisiasi oleh Mas Singgi, ada Siska, dan teman-teman di sana, masyarakat lokal, membuat satu pasar dari kebun bambu, kecil, tidak terlalu besar, di dalam desa, dan jauh dari kota, tidak ada transportasi umum, di Temanggung pun bukan tempat wisata, tetapi ketika setiap kali Pasar Paperingan dibuka, setiap dua minggu sekali, hari minggu, yang datang bisa 3.000 orang. Dan mereka menjual makanan-makanan lokal, sangat mahal gitu. Jadi kita perlu akhirnya penginapan, karena bukannya hanya sebentar, dari jam 6 pagi, jam 12 sudah habis, karena banyak orang gitu. Jadi orang biasanya datang dari satu hari sebelumnya, dan mereka perlu menginap. Akhirnya kita berusaha untuk membantu, saya diajak untuk membantu merenovasi rumah warga, yang kira-kira seperti ini kondisinya, untuk bisa memiliki kamar, kamar mandi yang cukup layak, untuk orang-orang di kota bisa menginap. Kamar mandinya di renovasi seperti itu, kamar kita buat menjadi bank bed, dari kayu, ada yang dua tingkat gitu. Ada juga yang rumahnya cukup besar, kita minta dibongkar di tengah, supaya punya suasana rumahnya. Jadi yang tadinya kamar di tengah, tidak dapat cahaya cukup, udara yang cukup dibuat menjadi taman, di dalam rumah, supaya ada pengalaman ruang yang lebih menarik, karena pengundinya juga sudah tidak banyak. Jadinya kira-kira seperti ini. Jadi sebagai, itu Pak Ribut dan istrinya, sebagai pemilik. Kemudian mencari cara bagaimana supaya kamar homestay di desa bisa dijual mahal. Berapa sih orang kota mau bayar kamar homestay di desa, yang tidak ada kamar mandi dalam, lantainya sederhana, dinding cuma caputi biasa, 500 ribu mungkin enggak mau ya, terlalu mahal begitu ya, di kota bisa dapat hotel tengah kota yang cukup bagus 500 ribu. Tapi dengan strategi, kamar kapsul seperti ini, satu kamar kapsul ini bisa dapat dijual 1,2 juta per malam ya, karena satu kamar kapsul 200 ribu, di situ masih belum banyak. Kalian 6, ini kebetulan kamarnya cukup besar, ada 6 kamar, kamarnya seperti ini. Kalau 200 ribu, ketika yang datang banyak biasanya penuh, 6 orang maka 1,2 juta per malam bisa dapat. Dengan dapat makanan pagi sederhana dan makanan malam sederhana ala kampung. Jadi dengan pendekatan seperti ini, masyarakat bisa menjadi pelaku wisata tanpa terlalu banyak investor. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Daniel. Wow, sangat-sangat menginspirasi ini. Ini bukan semoga lagi, saya juga sampai. Terima kasih loh Pak Yusin, sudah berkarya sedemikian jauh untuk teman-teman kita yang ada, khususnya tadi yang terakhir di kawasan Temanggung, di daerah Temanggung untuk Bapak. Itu benar namanya Bapak Ribut ya? Bapak Ribut ya. Saya tadi dalam hati, wow, andai saja sekarang ini ada 240 orang yang hadir, setengah dari kita saja, berdampak sama, sedemikian jauh untuk orang-orang di sekitar kita. Negara ini jauh lebih maju, teman-teman. Dan secara khusus saya ingin... Selama sistem tidak berubah, tidak akan ada perubahan. Secara khusus saya ingin menyapa salah satu guru besar yang hadir pada malam hari ini dari Makassar. Selamat malam Prof. Wasilah Sahabudin. Selamat malam Prof. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini, meluangkan waktunya. semoga kita juga bisa dapat belajar banyak dari Prof. Profesor... Oh sebentar, ini mungkin karena saya coba unmute dulu. Selamat malam Prof. Wasilah. Profesor Wasilah. Oke. Mungkin nanti saya sudah unmute, kapan aja Prof mau join bisa bergabung dengan kita. Oke, terima kasih sekali Pak Yusing. Tadi saya benar-benar terkagum-kagum sama kekaguman yang saya miliki saat pertama kali saya melihat Pak Yusing sebagai mahasiswa dan sekarang sudah menjadi profesional, juga masih kagum, melihat dampak yang Bapak berikan lewat profesi Bapak. Dan saya yakin banyak teman-teman yang sekarang sudah nggak sabaran untuk bertanya. ini banyak sekali pertanyaan di kolom komentar. Saya akan coba fasilitasi, saya akan baca. Supaya tidak berpanjang-panjang, saya akan bacakan ya, teman-teman ya. dari Feby. Boleh posting pertanyaan sekarang. Arsitektur adalah solusi mikro bagi masalah makro. Struktural yang harusnya diselesaikan pembuat kebijakan. Selama ini, adakah pengalaman Pak Yusing dengan para pembuat kebijakan pemerintah? Bila ada, adakah pengalaman yang bisa dibagi? Oke. Sebenarnya dalam konteks perumahan sosial saya, atau masalah banjir juga ya, saya berkali-kali sempat dipanggil untuk presentasi ya, di pemerintah ya, baik di Bandung maupun di Jakarta misalnya, atau di Pekalongan juga kita pernah, saya juga ikut membantu teman-teman di kotaku, mendampingi beberapa kotak gitu ya. Tetapi, kesimpulan saya adalah satu sebetulnya, bahwa pemerintah belum siap untuk berubah. Pemerintah belum siap untuk berubah. Setiap kali saya presentasi, hampir selalu responnya, wah ini idenya bagus sekali. Tapi kita tidak punya peraturan yang bisa melakukan itu. Jadi kalau kita melaksanakan itu, melanggar. Kira-kira begitu. Jadi kalau mau membantu masyarakat itu, tidak ada peraturan yang melanggar itu. Kalau membantu yang lain mungkin bisa. Tapi itu persoalan yang umum terjadi. Dan saya jadi bingung sebetulnya. Lalu, lah yang bikin peraturan kan juga pemerintah. Sementara pemerintah menjawab, belum ada peraturannya. Lalu kita mau nunggu sampai kapan. Peraturan itu dibuat, diperbaiki, dibuat lebih canggih untuk bisa membantu masyarakat lebih banyak. Ini kendala-kendala, sehingga ide-ide yang sebetulnya bisa menjadi solutif itu sulit sekali untuk bisa dilaksanakan. Cukup lama prosesnya. Beberapa masih terhambat. Kira-kira begitulah pengalaman. Tapi hampir selalu setiap saya presentasi itu selalu diterima idenya dengan sangat baik. Tetapi tidak dilaksanakan. Nah, jadi syukurnya masih ada undangan untuk presentasi ya, Pak Yusink. Ya, beberapa kesempatan ada lah. Oke. Saya yakin ada saat ini yang sedang mendengar, masih 240 teman-teman, pasti ada salah satu, satu orang aja. Kita cukup butuh satu orang dari pemerintahan yang bisa memfasilitasi kondisi tersebut. Mengubah kondisi tersebut. Nah, ini persoalannya sistem ya. Jadi, satu orang yang ingin mengubah juga kadang-kadang bisa dimatikan dari dalam. Iya, betul. Jadi, kalau ada satu... Ini kondisi yang kegelisahan juga ya, yang kita perlu hadapi ya. Misalnya, teman-teman punya niat masuk ke dalam pemerintah jadi PNS, begitu, dengan niat mengubah, punya bekal pendidikan S3 dari Harvard misalnya, begitu ya. Sementara di dalam masih dikuasai senior dan senioritas itu masih penting, begitu. Kadang-kadang akan disingkirkan atau dipindahkan posisinya sehingga tidak bisa berperan dan lain-lain. Ini kenyataan yang saya kira kita harus tahu dan masih terjadi sampai sekarang, begitu. Iya, iya. Kenyataan pahit yang harus kita terima. Bagaimana itu, Pak Gun Faisal? Apa yang bisa... Bapak kan ini dosenya dan banyak sekali dosen-dosen pengajar di sini mungkin bisa terus influence mahasiswanya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan yang cukup panjang. Saya agak... Saya tadi baca juga, tapi bagaimana cara mempersingkatnya. Oke, kita akan coba dari Kak Abidzar Al-Givari. Sebelumnya, terima kasih atas presentasinya, Pak Yusin. Saya mau tanya. Tadi Bapak sebutkan bahwa orientasi pembangunan kita dicoba, diubah menjadi vertikal. Nah, apakah pembangunan kampung-kampung di Jakarta bisa dibangun jadi vertikal seperti Singapura? Dan bagaimana pendapat Bapak terhadap kekhawatiran yang menyebutkan bahwa hal ini dapat menghilangkan jati diri kampung yang cukup kaya akan nilai dan keguyubannya? Sedangkan kita tahu bahwa walaupun Singapura mengubah kampung yang menjadi rusun, tetapi hari ini dia menjadi negara maju. Oke. Ya, kira-kira begitu. Ya, oke. Oke. Ketika kondisinya sudah seperti Jakarta, RPH-nya sangat sedikit, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk terus maju, kampung-kampung existing semakin padat sekali secara horizontal begitu, semakin sehat begitu, maka tidak ada cara lain kita harus tidak mau jadi vertikal. Tapi seberapa tinggi, sebetulnya tidak harus puluhan belasan lantai. Karena mayoritas Jakarta, KLB rata-rata ya, KLB, provision lantai bangunan, kalau dirata-rata kan mungkin baru dua atau baru tiga begitu. Sementara Singapura sudah delapan, kalau tidak salah, KLB-nya. Jadi luas yang bisa dibangun vertikal itu sudah sangat banyak. Jadi kita masih punya banyak kesempatan untuk memperbaiki kawasan secara vertikal, cukup low rise, high density. Low rise itu menengah lah, sekitar lima lantai ke bawah kalau tidak mau pakai lift, mungkin kalau masih mau ada pakai lift, mungkin 10-15 lantai sudah cukup. Karena dengan ketinggian yang low rise, yang tidak terlalu tinggi pun sebetulnya jarak antar bangunan bisa lebih dekat, jadi lebih efisien. Jadi dibanding bangunan yang sangat tinggi, 20 lantai, maka jarak antar bangunan yang diikutnya juga jadi lebih jauh, dan biaya pembangunannya lebih mahal. Saya pernah uji coba dengan low rise, high density, ketinggian 10-15 lantai dan lima lantai dalam satu kawasan, itu sudah sama mencapai ketinggian bangunan tinggi yang puluhan lantai dengan KLB yang sama, 4,5 sekitar itu. Jadi sebetulnya kita bisa membuat secara vertikal dengan membatasi ketinggiannya tergantung konteksnya. Kalau perlu cukup lima lantai, cukup lima lantai. supaya murah dan terjangkau. Baik. Oke. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini adalah dari Kak Hana, Hana Fazza. Saya mau bertanya mengenai material nih Pak. Jika tidak salah, lihat rumah pada rumah murah yang memakai atap seng atau asbes. Apakah tidak panas Pak? Nah, komen Bapak kira-kira ini ada pertanyaan lainnya. Kira-kira bagaimana Pak? menurut Bapak tentang pertanyaan ini. Oke. Ini layarnya memang hitam ya? Iya. Oke. Biar nggak banyak, tadi banyak. Oke, oke. Ya, jadi memang kalau fiber semen, saya lebih, waktu itu lebih mulai dengan fiber semen. Kalau misalnya bukan asbes, karena asbes tidak baik buat kesehatan. Jadi, di pasaran masih disebut asbes, tapi ada juga beberapa produk yang tidak mengandung asbes lagi ya. Iya. Relatif panas, tapi kita bisa memberikan insulasi. Insulasinya bisa macam-macam. Insulasi di dalam, insulator, atau di atas atapnya. Jadi, kalau di atas atap itu panasnya tidak kena ke fiber semen, karena kita rambati pohon misalnya. Atau atapnya menghadap ke utara dan selatan, sehingga relatif dapat matahari langsung barat timur, relatif sedikit. Atau di sana ada pohon di sana misalnya. Jadi, hal-hal seperti itu bisa kita kendalikan. Iya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya, Kak Hana. Kebetulan anak saya juga namanya Hana. Oke. Dari Kak Zaidan. Selamat malam, Pak Yusing. Izin bertanya seputar dunia arsitektur. Bagaimana pendapat Bapak tentang arsitektur yang tergantung kepada industri? Dan bagaimana caranya terlepas dari industri tersebut? Wow. Oke. Kalau kita tidak membangun interdependensi dengan alam, ya akan terjadi sepasti seperti ini. Dan di seluruh dunia memang kenyataannya hidup kita sudah sangat dipengaruhi oleh industri, sangat besar. Apa yang terjadi ketika kita semua bergantung pada industri, termasuk masyarakat miskin pun kan bergantungnya sama industri. Mereka beli seng misalnya, dari pabrik seng tentunya. beli chat dari pabrik chat, tidak bikin chat sendiri, dan lain sebagainya. Maka ekonominya akan berputar kepada mereka yang sudah lebih kuat tadi. Kita beli apapun produk hasil industri, itu untuk mendukung ekonomi industri. Kalau penghasilan untuk buruh itu sangat terbatas dan minimal sebetulnya. Keuntungannya tentu untuk pabriknya. Jadi, itu yang memang terjadi. Jadi, kalau kita mau lepas, mungkin tidak bisa lepas dalam kondisi konteks hidup yang modern sekarang, tetapi kita bisa mengurangi ketergantungannya. Kita bisa memilah-milah mana yang kita bisa pakai dan mana yang bisa kita ganti mencari substitusi material lainnya yang non-industri. Yang berasal dari UKM misalnya. Misalnya kita bisa pakai atap daun, bisa pakai batak dari industri rumah, bisa pakai kayu, bambu, dan lain sebagainya. Baik, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, saya juga ingin menyapa dari Ibupedia. Sudah masuk ini, Ibupedia. Selamat malam, Ibupedia, Kepala Jurusan Arsitektur Universitas Riau. Terima kasih, Ibupedia, sudah mendukung belajar dari mereka, mendukung, memberikan, sekaligus ini menginformasikan bagi teman-teman, 100 sertifikat saja ya, teman-teman. Jadi karena ini yang membuat ini tim-tim mahasiswa, jadi sangat terbatas ini teman-teman. Oke, selamat malam, Ibupedia. Terima kasih sudah hadir. Oke, kita lanjutkan dari Kak Andina. Kak Andina, Halo Pak Yuseng, materinya menginspirasi sekali. Mungkin saat ini kita belum benar-benar bisa lepas dari sistem kapitalis. Lalu bagaimana cara kita meminimalisir jerat sistem kapitalis melalui desain arsitektur? Ya, ini juga kami masih upayakan ya. Jadi misalnya tadi kami mencoba beberapa proyek yang berdampak langsung bersama masyarakat gitu ya, supaya ekonominya berputar buat masyarakat. Saya kira itu salah satu upaya. Tapi juga kita bisa punya harapan kalau kita bisa mendorong komunitas arsitektur di Indonesia bisa punya kooperasi sebetulnya. Dengan kita membuat kooperasi, misalnya kooperasi perumahan begitu, maka kita bisa secara swadaya bersama-sama membangun perumahan kita masing-masing tanpa harus melalui pengembang. Karena kekuatan kooperasi ini dengan jumlah yang besar itu akan sangat kuat. Saya kenal satu kooperasi petani di Kalimantan, di sekitar Sintang dan sekitarnya. Di sana ada 10 kooperasi kurang lebih lah ya, beberapa kooperasi ya. Ini satu kooperasi kredit union, cimpangan pinjakan. Karena jumlahnya sudah ribuan ambota petaninya, terus sudah cukup lama begitu, sampai akhirnya mereka harus membuka usaha karena yang semula simpan pinjam, simpan pinjam itu kan bergerak kalau ada yang meminjam. Ada yang meminjam, maka orang ada yang menyimpan, maka berputarlah kelebihan bunganya dan lain sebagainya sehingga uangnya berputar dengan baik. Kalau tidak ada lagi yang meminjam, maka dia stagnan. Maka akhirnya kooperasi ini memutuskan untuk membuat usaha sendiri. Untuk kebutuhan mereka sendiri, berapa asetnya si kooperasi, satu kooperasi ini, asetnya sudah 1,4 triliun. Jadi mereka mau bikin apa saja bisa. Anak-anak butuh sekolah nih, gimana? Yuk kita bikin sekolah. Mereka bikin sekolah. Kita butuh apa namanya, kebutuhan sehari-hari. Mereka bikin minimarket. Jadi ini ekonomi yang berputar di masyarakat. Baik. Jadi harapan kita menuju ke sana. Baik. Oke. Oke. Nah, ini mungkin saya sebelum melanjutkan, ini banyak pertanyaan teman-teman. Saya coba ambil satu pertanyaan yang dari YouTube. Ini kita kan live YouTube juga. Dari Kak Mahditia Paramita. Om Yusin katanya. Presentasinya menginspirasi. Kalau ada pemerintah yang bersedia buat regulasinya dan NGO yang mendampingi untuk kelancaran karya Om, siap di berapa kotakah dalam tiga tahun? Kami semangat sekali katanya. Wah, saya sih selama ada kesempatan ikut aja ya. Karena saya kira memang selalu mulai dari langkah-langkah kecil ya. Kalau diajak ya ayo kita coba lihat waktunya, lihat segala macam lah ya, sumber dayanya. Kita bergerak. Selama ini yang saya lakukan baru sebatas menjadi konsultan lepas sebetulnya dari World Bank yang membantu mendampingi program kotaku ya, kota tanpa kumuh ya. Jadi saya menjadi konsultan di sana untuk mementori sebetulnya proyek-proyek kotaku di berbagai kota. Tapi lagi-lagi kendalanya adalah ketika teman-teman di berbagai daerah yang mau bergerak dibatasi oleh regulasi yang memang belum ada, belum cukup gitu. Sehingga ketika mau berbuat lebih itu belum bisa. Tapi kalau ada yang mau-maukasi kita bergerak sama-sama tentu sangat baik. Baik, oke. Oke, dijawab ya teman-teman yang dari Youtube. Oke, ini kita mungkin percepat juga Pak Yusin ingin tanya. Dari jumlah proyek rumah murah yang dilakukan ada 80 orang yang menghubungi Bapak dan terlaksana kurang lebih 5 proyek. Apakah artinya masyarakat sebenarnya belum bisa menerima ide rumah murah tersebut? Bukan. Masyarakat belum punya uang cukup untuk membangun rumahnya. Jadi banyak yang semua kan punya cita-cita yang belum punya rumah itu kan banyak. Semua cita-cita kan pengen punya rumah. Jadi itu menghubungi kami. Tapi masalahnya kemampuan ekonomi mereka yang sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena itu tadi persoalan-persoalan ketimpangan ekonomi kapitalisme kroni dan lain sebagainya. Sehingga saya menemukan 10 tahun yang lalu 2009 11 tahun ya banyak klien-klien saya mau bangun rumah anggaran dananya itu 50 juta 100 juta 150 juta kira-kira begitu ya. Sekarang 11 tahun lagi 2020 setelah harga semen naik harga material naik harga tukang sudah naik jauh masih segitu juga nominalnya 50 juta 100 juta 150 juta begitu jadi memang kondisi ekonomi buat masyarakat di bawah itu sangat sulit baik baik oke oke sangat menjawab itu Pak kita lanjutkan ini banyak sekali teman-teman yang bertanya mungkin mungkin kita tutup kolom komen ini teman-teman tapi saya akan coba bacakan satu persatu terima kasih atas materinya yang sangat menginspirasi Pak saya ingin bertanya Pak bagaimana cara Bapak mengedukasi masyarakat dan klien tentang pemikiran seperti ini karena yang saya alami masyarakat dan klien pada saya ini jarang sekali sadar terhadap ruang terbuka juga area resapan untuk hujan yang sebenarnya juga berdampak untuk mereka sendiri oke mungkin bukan mengedukasi tetapi mengajak diskusi karena berbagi pikirannya setiap proyek saya kira kesempatan kalau ada kemungkinan itu untuk berdiskusi bersama klien bersama masyarakat begitu untuk mencari jalan keluar menemukan masalahnya apa persoalannya yang kita hadapi itu apa supaya mereka juga punya wawasan itu kalau belum ada ya kadang-kadang juga saya yang ditambahkan wawasannya oleh klien yang lebih tahu ini proses dua arah jadi ketika kita diskusi bisa saja kita tanpa lelah menawarkan terus-menerus sistem bangunan yang baik misalnya ada 10 sistem gak apa-apa kalau cuma satu klien menerima satu dua sistem atau ide bangunan yang diterima jadi akan kita lakukan saja di dua itu mungkin klien yang lain akan menerima tiga aspek yang lain tiga aspek itu bisa terbangun terus menerus sampai nanti perlahan-lahan kita punya contoh portfolio beberapa bangunan yang misalnya saya mulai mengkabanyakan rumah panggung karena resapan yang berkurang ruang hijau yang kurang maka bangunan sebaiknya panggung mulailah ada beberapa klien yang mau yang mau itu menjadi contoh untuk klien-klien berikutnya akhirnya semakin lama semakin banyak jadi intinya terus-menerus menawarkan ini kepada masyarakat dan klien baik oke selanjutnya ini ada pertanyaan kita coba tampung saya teman-teman jadi saya 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 tutup kolom komennya karena ini sudah setengah sembilan dan teman-teman di wilayah timur juga sudah sangat larut jadi saya akan usahakan bertanya sampai ke Kak Angguro ya untuk pertanyaan selanjutnya sudah kita tutup kolom komentarnya terima kasih atas pengertiannya teman-teman oke dari Kak Severus Andrew Aristoteles saya mau bertanya tentang pendekatan Bapak yang mendesain menggunakan simbolisme apakah pesan-pesan simbolisme seperti di dalam wika satrian itu dapat tersampaikan kepada orang awam Pak disampaikan saja oh oke intinya kan sesuatu benda itu punya nilai dan makna yang lebih baik yang lebih berharga kalau ada storynya ada nilainya kalau tidak ada nilainya satu keping uang satu keping uang tapi kalau ternyata keping uang itu dulunya milik siapa presiden pertama kita Soekarno misalnya dia simpan dimana begitu dia bawa-bawa itu kan menjadi berharga nah cerita itu kan harus disampaikan orang gak bisa melihat keping uang itu lalu tahu oh ini punya Soekarno gak bisa harus diceritakan jadi kebetulan pemilik bangunan ini yang dikasatrian itu memang sering menyampaikan itu kepada para pengunjung dan mereka yang dilatih di sana wow oke lanjut lagi ini Kak Naomi Yolanda Dinat Tauli wah ini bagus sekali ini namanya kalau saya orang Batak Tauli oke saya sempat scroll dikit di Instagram Bapak bahwa ada proyek dari Akanouman juga micro housing apakah itu merupakan salah satu bagian dari solusi yang bisa kita coba untuk permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak sebutkan betul memang itu tumbuh dari tadi kenyataan 11 tahun lalu dari 2009 2020 kemampuan masyarakat masih nominalnya sama segitu aja 50 100 juta 150 juta begitu ya artinya semakin sulit kan dan kita bayangkan sekarang sekarang orang nyari tanah itu susah sekali apalagi nanti anak kita ya kan jadi kemudian saya berpikir kayaknya sebetulnya di coupling-coupling existing yang ada ini yang sekarang di perumahan satu coupling satu rumah itu sebetulnya bisa dibuat lebih efisien satu coupling jadi tiga rumah cukup kalau rumah mikro rumah tapak apalagi kalau kita bertingkat kalau bertingkat tiga lantai dua lantai itu bisa tujuh rumah dalam satu coupling ukuran 6x12 artinya anak-anak kita nanti berkeluarga gak perlu cari tanah lagi kita bisa membangun di tempat yang sama artinya banyak sekali masyarakat di tengah kota yang punya rumah di kota-kota besar bisa mengubah fungsi tanahnya yang tadinya satu rumah menjadi banyak biaya bayar PBB bayar listrik dan lain sebagainya sekarang bisa dibangun tingkat lima lantai menjadi 15 mungkin 14 rumah begitu lalu sebagian dijual disewakan dia tetap tinggal di sana yang tadinya kos menjadi profit begitu mendapat penghasilan dari sana itu juga bisa begitu saya ada contoh tanah di Tokyo bangunan tanahnya di tengah kota Tokyo ukurannya 7,5 meter kali 5 cuman segitu ukuran tanahnya si pemiliknya membangun 10 lantai 2 lantai untuk pertokohan di bawah 8 lantai di atasnya jadi 8 rumah padahal tanahnya hanya 7,5 kali 5 jadi ini harapan kita ke depan kota-kota kita bisa banyak sekali apartemen-apartemen mikro jadi solusi kepadatan yang lebih efisien sambil membuka ruang hijau lebih banyak sambil juga mengurangi tentunya polusi karena komputer ya orang kalau tinggal di luar kota kerja di kota kan polusi macet dan lain sebagainya kalau lebih efisien tinggal bersama di kota maka akan lebih efisien kota-kota yang lebih kompak mengurangi karbon footprintnya ya Pak ini ada ini ada pertanyaan dari Kak Alwi saya mungkin akan memperbaiki dengan bahasa yang lebih baik jadi bagaimana caranya kita bisa menginfluence arsitek agar memiliki semangat yang sama Pak semangat kesederhanaan saya kira tidak bisa dipaksa ini proses belajar tiap orang berbeda-beda kalau semua orang jadi yosin juga dunia bosan gitu ya jadi memang kita perlu keberagaman intinya kita harus keberagaman menghindari saling menghakimi kita tidak tahu sebetulnya orang itu seperti apa betul-betul seperti apa kita tidak bisa menilai orang kita cuma bisa mengkritik karyanya perbuatannya tapi orangnya sendiri kita tidak tahu latar belakang pemikiran dan pengalaman hidupnya seperti apa sehingga dia memilih memutuskan seperti apa jadi saya kira ini pilihan masing-masing orang dan saya dorongan saya adalah setiap orang harus menemukan jawaban atas buat apa saya hidup buat apa saya hidup buat apa saya hidup buat apa saya hidup pasti masing-masing berbeda-beda tujuan hidupnya dan itu harus ditemukan sehingga jadilah seperti itu seperti apa seharusnya wow saya ingin highlight ini teman-teman sebelum kita lanjutkan ke pertanyaannya jadi yang baru disampaikan oleh Pak Yusing ini sangat penting teman-teman saya pernah baca bahwa hikmat akan memberikan kita kerendah hatian yang barusan kita dengar ini adalah hikmat maka dari itu Pak Yusing bisa bilang ya biarin aja karena kalau misalnya semua jadi Yusing juga dunia ini akan sangat membosankan itu adalah buah kerendah hatian nah saya mau teman-teman ingat bahwa bagaimana Pak Yusing bisa menjawab pertanyaan yang sangat sangat tricky tadi oke selanjutnya dari Kak Beri Kolival halo Pak Yusing bagaimana menurut Bapak dengan maratnya tempat pariwisata buatan dan mengalihkan fusi lahan pertanian menjadi bangunan selain itu jawabannya ada di ada di kunci tadi interdependensi jadi pariwisata yang dibangun seharusnya pariwisata yang bergantung kepada lahan pertanian yang ada di sana kalau ada hubungan saling bergantung maka si fasilitas pariwisata yang dibangun itu justru sangat peduli akan kehadiran lahan pertanian karena dia bergantung kepada itu kalau dia tidak bergantung sama sekali bisnis yang berbeda dari lahan pertaniannya maka pertanian akan hilang tapi kalau kita membangun fasilitas yang bergantung dan sudah ada banyak contoh sebetulnya bagaimana lahan pertanian itu menjadi pemenangannya menarik sawah misalnya di Bali begitu menjadi sesuatu yang sangat menjual dan lain sebagainya jadi kalau kita bergantung kita akan menjaga kelestariannya tinggal bagaimana membagi keseimbangannya saya kira itu baik ini ada pertanyaan dari Kak Dodeka apa pendapatnya tentang rumah Risha dan pengembangannya di Indonesia rumah Risha menarik karena itu salah satu rumah beton pracetak pertama yang bisa SMI saya kira di Indonesia sehingga bisa dibangun dimana saja dan sifatnya bisa dibongkar pasang jadi sesuatu yang sifatnya bisa dibongkar pasang bisa dicicil bisa bertumbuh bisa berkembang saya kira itu menarik dan terbukti memang sudah berkembang sekarang dari inspirasi Risha ini sudah ada Ruspin yang dikembangkan oleh orang lain tetapi masih kenal dengan Pak Atri Sabarudin kemudian sudah ada Rimai di Mas Yuris itu di mana saya kotanya lupa tapi dia mengembangkan kurang lebih atas inspirasi Risha ini jadi saya kira ini contoh yang baik oke sebelum pertanyaan terakhir ini pertanyaan kedua terakhir Pak Yusin bagaimana pendapat Bapak tentang pemerintah membangun model rumah susun untuk MBR dengan adaptasi masyarakat dalam ruang susun yang pada akhirnya banyak rusun yang menjadi kawasan kumuh baru betul kenapa akhirnya menjadi kumuh karena kekumuhan itu bukan jawabannya fisik bangunan bukan kita kasih bangunannya wah istana deh istana presiden deh di Bogor kasih ke orang kampung kota yang miskin dengan tidak mengubah kemiskinannya dia akan jadi kumuh dia akan jadi tempat penimbunan barang bekas kebunnya tidak akan dirawat padahal itu istana ya karena kuncinya dalam menyelesaikan kekumuhan itu bukan membangun bangunan fisik yang indah dikasih kulkas dikasih lemari dikasih springback bukan itu menyelesaikan kekumuhan itu adalah memperbaiki kondisi ekonomi masyarakatnya menjadi lebih sejahtera maka dengan sendirinya kekumuhan itu akan selesai sangat menjawab ini teman-teman mudah-mudahan bisa menjadi ini ya kata kuncinya itu yang tadi barusan disampaikan cuma sebentar kita diem menikmati jangkrik di rumah Pak Yusin ini kedengeran gimana saya ya? kedengeran saya juga oke saya menikmatinya nah ini pertanyaan terakhir ini teman-teman dari Salam Pak Yusin ini mungkin agak menggelitik tentang peran arsitek yang relatif anti-mainstream dengan tujuan pendidikan yang harus link and match tujuannya adalah untuk bekerja di konsultan mendidikan biro arsitek dan sebagainya yang tujuannya tentu praktisnya kesejahteraan lalu bagaimana agar kita memiliki keseimbangan peran untuk berjiwa arsitektur sosial yang mungkin kalau desain murah bahkan gratis mungkin kebanyakan akan berpikir bagaimana bisa sejahtera oh jadi ya prinsipnya mohon pencerahan dan motivasi tips mengelola menghidupi biro arsitek dengan tetap berjiwa sosial seperti yang Pak Yusin miliki saat ini oke jadi dasarnya adalah tadi kita mengenal siapa saya begitu begitu saya mengenali siapa saya maka saya lebih nyaman untuk menjadi Yusin yang seperti ini karena itu yang saya sukai jadi jiwa sosial itu bukan heroik begitu bukan pengorbanan begitu tapi memang saya menjalani peran saya apa yang saya sukai seperti ini jadi mencoba menggabungkan dalam studi akonoma melayani semua kalangan tadi proyek-proyek yang berbayar standar dengan proyek-proyek yang jasa desainnya lebih kecil kadang-kadang gratis jadi kita mencoba membawarkan itu tapi kenapa ini bisa terjadi karena saya menemukan peran saya begitu di sana jadi saya kira ini pun tiap-tiap orang akan berbeda-beda begitu ya tetapi kuncinya adalah kritik saya kepada LSM sebetulnya banyak sekali LSM yang bergantung kepada donasi donatur begitu ya pembiayaannya terutama dari luar negeri ya atau dari siapapun begitu sehingga ketika di-stop donasinya aktivitas LSM yang begitu bagus pun bisa stop nah sebetulnya kita harus mencari cara bagaimana mereka ini bisa mandiri itu kuncinya mencari bagaimana semua itu tidak harus selalu dalam rangka rela apa sukarela gratis gitu ya tapi saya mendesain rumah murah ya orang harus bayar untuk menutupi biayanya walaupun biayanya mungkin lebih rendah persentasinya dibanding rumah-rumah yang mewah usaha-usaha yang kita lakukan harus mencari cara bagaimana menjadi bisnis sosial bukan hanya beraktifitas sosial tetapi bisnis sosial yang dikembangkan bersama-sama lebih baik lagi kalau membangun usaha bersama-sama masyarakat paparan hari ini saya kira bisa memberikan inspirasi buat teman-teman mahasiswa atau arsitek untuk bisa mulai bekerjasama mengembangkan kampung-kampung kota atau tempat-tempat wisata yang begitu banyak di Indonesia bersama masyarakat bekerjasama berbagi usaha membuat fasilitas yang menarik yang bagus begitu sehingga nanti bisa berbagi keuntungan jadi tidak harus selalu bekerja di konsul sebagai atau arsitek freelance yang semata-mata menerima menunggu proyek seperti akonoma begitu ya tapi bisa berperan aktif bersama masyarakat bekerjasama membangun sesuatu contoh sederhana teman-teman bisa google pasar paperingan tadi ya masyarakat siska dan pentemannya itu betul-betul mengembangkan usaha bersama-sama masyarakat sehingga usahanya bisa berkembang masyarakat kita dimana-mana membutuhkan banyak bantuan inspirasi desain wawasan dan lain sebagainya tapi mereka punya sumber dayanya mereka punya tanah mereka punya pertanian mereka punya pemandangan yang bagus budaya makanan dan fashion yang bagus tapi tidak punya modal kebanyakannya atau kurang wawasan jadi harus bekerjasama sebetulnya kira-kira seperti itu wow terima kasih Pak Yuseng mungkin ada yang mau ditambahkan sebagai penutup Pak Yuseng from Papua with love ini dari semua dari mana-mana ini nonton Pak Yuseng Papuan lives matter ya ini persoalan besar ini ya saya kira setiap kita bisa menjadi apa saja ya sesuai yang kita mau sebetulnya jadi kuncinya kita mengenali siapa saya dan seperti apa seharusnya saya menjadi itu yang kunci yang paling penting sehingga peran kita masing-masing akan menjadi sangat dibutuhkan dan bisa saling berdampak kolaborasi menjadi penting dalam mengejakkan itu semua dan pesan saya ayo kita cari cara bagaimana kita membangkan usaha bersama baik antar kelompok maupun antar masyarakat supaya kita bisa mengurangi dampak kronis dari kapitalisme kronis terima kasih baik terima kasih sekali Pak Yuseng atas waktu yang sudah diberikan pada malam hari ini terima kasih atas paparannya terima kasih atas inspirasinya terima kasih atas ilmunya terima kasih atas ide-idenya kepada kita di belajar dari mereka pada malam hari ini kami berharap juga teman-teman yang ada di sini yang masih ada 214 orang dan 28 orang via youtube semoga teman-teman juga bisa seperti Pak Yuseng berdampak bagi orang-orang di sekitar lakukan hal-hal kecil supaya orang-orang lain juga bisa terbantu dan merasakan manfaat dari wawasan yang kita miliki semoga inspirasi ini tidak berhenti pada malam hari ini tapi inspirasi ini juga bisa menjadi buah-buah yang baik dan dapat didikmati oleh orang-orang yang mungkin tidak dapat hadir pada malam hari ini sekali lagi terima kasih Pak Yuseng atas waktunya dan teman-teman terima kasih juga ini banyak sekali teman-teman saya izinkan ayo kasih salam Pak Yuseng teman-teman banyak sekali yang berterima kasih untuk Pak Yuseng dan mungkin sebelum ditutup Pak Yuseng ini ada banyak yang bertanya apakah diizinkan materi tadi di-share kepada teman-teman di belajar dari mereka Pak saya kira tidak apa-apa ya pdf-nya maksudnya iya pdf-nya boleh tidak apa-apa oke baik teman-teman sudah terjawab ya jadi saya yakin teman-teman sudah pasti yes pada malam hari ini terima kasih Pak Yuseng sudah sedemikian baik semoga Bapak juga sukses selalu di studiakonoma terima kasih semoga pekerjaannya dilancarkan rezekinya diperbesar oke terima kasih Pak Yuseng terima kasih semuanya terima kasih teman-teman di bahaya timur tengah dan barat semoga bermanfaat sampai jumpa di Belajar dari Meka selanjutnya terima kasih terima kasih